Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen mewujudkan penataan pemukiman, terutama di wilayah RW yang masih masuk dalam kategori RW Kumuh. Penataan kampung pada RW Kumuh saat ini juga dilakukan terhadap perbaikan 97 rumah di RT 9, RT 10, dan RT 11 RW 2, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pantauan berita jakarta.com, Kamis 20 Maret 2014, proses renovasi rumah-rumah warga yang dimulai sejak Januari lalu masih terus dilakukan. Rumah dan wilayah pemukiman yang sebelumnya terlihat kumuh dan semerawut saat ini mulai terlihat sebagai hunian yang layak dan nyaman. Ditargetkan pengerjaan perbaikan rumah rampung pada April mendatang. Sutijo warga setempat mengatakan, dirinya merasa sangat senang dengan adanya program bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah dan penataan lingkungan, termasuk saluran air. Wah, sangat senang sekali Pak, adanya bantuan dari pemerintah ini. Alhamdulillah warga sini senang Pak. Ya, selanjutnya saluran lancar gitu Pak. Sudah bagus, lancar gitu Pak. Lebih-lebih ada bantuan luar-luar ini warga warga senang semua Pak. Semoga ini yang saluran yang belum beres ini mungkin lebih dibutuhin lagi Pak, yang sebelah sini kan belum. Mudah-mudahan anggaran yang akan datang lebih naik lagi gitu Pak. Sementara itu, lurah Cipinang Besar Selatan, Ibrahim mengatakan, rata-rata rumah warga yang telah diperbaiki sudah mencapai 90 persen. Lebih lanjut, Ibrahim berharap agar program ini merupakan program berkesinambungan karena menuai respon positif dari masyarakat. Rata-rata sudah mencapai 90 persen. Mulai pembangunan dari bulan Januari tahun 2014, walaupun ini program tahun 2013. Nah ini adalah pilot project yang program pegubernur yang pertama kali target sebetulnya kita harapkan bulan April supaya sudah selesai. Kedepan-kedepan tentu saya mengharap program dan proyek ini adalah berkelanjutan. Karena saya sudah berdialog dengan warga masyarakat, ini program positif dan tentu adalah memberikan nilai positif oleh masyarakat. Dan ini juga menanti sama warga Keluruh Cipinang Besar Selatan, khususnya yang diprogramkan tahun ini. Program tahun 2014 di RW 9 dan RW 6. Mudah-mudahan ini juga secepatnya dapat segera direalisasikan. Dari Jakarta Timur, Tim Berita Jakarta melaporkan.